Hai teman-teman di video kali ini saya akan berbagi sedikit karena kebetulan di rumah saya memiliki lighting ya teman-teman. Nah di depan kita ini sudah ada mixer Kingkong 25A. Nah bagaimana kita cara menghapus patchingan dan program yang sudah tersimpan di playback. Bukannya menggurui teman-teman di sini kita cuma berbagi saja. Oke langkah awalnya pastinya kita hidupkan dulu mixer Kingkongnya. Setelah itu teman-teman kita klik di setup. Lalu kita klik di arah panah bawah ini. Nah ada tulisan WIP dan save dan load. Nah kita pilih di WIP. Lalu di sini ada pilihan WIP all. Berarti kita hapus semua patchingan dan playback yang tersimpan di program yang sudah kita buat yang tersimpan di playback 1-5 ini. Kalau WIP playback berarti dia hanya menghapus di program playback. Kita klik saja di WIP all. Setelah itu kita langsung klik di enter. Maka program patchingan dan penyimpanan di playback itu akan terhapus semuanya teman-teman. Tinggal teman-teman membuat patchingan baru sesuai lampu dan channel yang ada pada lampu tersebut. Contohnya pada lapar led dan bola yang di depan saya ini. Berarti channelnya itu berbeda-beda teman-teman. Kita patchingan per satu-satu lampu tersebut. Oke cukup sampai sini video yang saya berikan. Semoga bermanfaat. mungkin ada kekurangan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila teman-teman masih juga belum paham dengan video yang saya berikan, bertanya saja. Nanti saya akan membalasnya. nanti lain kali saya akan memberikan video juga mengenai mixer ini. Teman-teman bisa stay saja dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan akan memberikan video-video terbaru yang bermanfaat. Salam satu hubi. selamat menikmati.